Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman seprofesi dimanapun anda berada kali ini kembali lagi di channel saya Rizal Kat dan kali ini saya akan berbagi seputaran tentang bisnis berbershop ataupun pangkas rambut Oke di kalangan zaman sekarang ini di tahun 2020 kali ini sedang tren atau marak sekali usaha berbershop dan bisnis ini juga sangat menjamur di kalangan pemuda jadi kalau zaman dulu kita misalkan mau foto rambut atau merapikan rambut kita harus mencuri orang lain atau kawan kita untuk memotong rambut kita agar lebih rapi sekarang sudah modern dan untuk kalangan pemuda ataupun orang tua bahkan anak-anak sekarang menyuruh atau berlari ke tempat potong rambut khusus atau berbershop ya jadi sebelum berlanjut kawan-kawan seprofesi subscribe like dan komen jika kalian suka dengan video ini kalian share ke teman-teman kalian ke rambut kalian dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya oke untuk kali ini saya akan membahas tentang 6 tip memulai usaha berbershop dan rincian modalnya oke kali ini teman-teman sudah saya catat ya di pembukuan saya di tahun 2020 ini usaha berbershop atau pangas rambut itu sedap menjamur dan perkembangannya itu sangat tepat atau cukup pesat ya karena anda akan menemukan hampir di setiap sudut jalan oh karena apa ya tidak banyak untuk fenomena ini dilatar belakangi oleh tren dan kebutuhan pria untuk tampil rapi terutama mengenai rambut ya oke teman-teman untuk belakangan ini usaha berbershop memang tengah digandrungi oleh para usahawan karena dianggap menawarkan keuntungan yang cukup besar selain itu banyak keundulan dan manfaat yang akan anda dapatkan jika membuka usaha berbershop ini ya namun bagi pemula tentunya akan kebingungan dalam memulai usaha ini dari awal hingga mampu menghasilkan keuntungan oke bagi anda yang berminat untuk membuka usaha berbershop dan memulai peruntungan disini berikut ada beberapa panduan yang anda dapatkan dan kawan-kawan untuk secara nominal tidak dapat patok namun dapat diperkirakan karena ini semua bisa kembali lagi di wilayah saya masing-masingnya lagi berada di kawasan Telungagung di Jawa Timur dan kali ini saya juga berada di tempat yang sangat strategis yaitu di tempat yang kawasannya itu dekat kampus YIN Telungagung dan STKIP Telungagung jadi disini enggak harus mematok dengan harga yang mahal kita gunakan dengan harga yang relatif nurah untuk pelanggan mahasiswa dan yang penting itu bisa rame ya setiap hari itu ada untuk mendapatkan keuntungan dari situ jadi teman-teman untuk rincian modal usaha berbershop dan keuntungannya sebelum untuk memulai usaha berbershop mari simak analisa usaha ini dari mulai modal dan cara memulainya jadi yang pertama menentukan lokasi berbershop itu sendiri apakah Anda sudah yakin untuk memulai usaha berbershop jadi jika sudah Anda dapat memulai langkah yang pertama yaitu nasi berbershop sangat berkaitan dengan target atau market yang Anda tujuh jika Anda mengincar mahasiswa sebagai target atau market utama Anda ya seperti letak saya bekerja disini ya maka sewalah lokasi di area sekitaran kampus atau di dekat kos-kosan ya kan tetapi jika Anda mengincar target market secara lebih umum maka kalian harus menyewa lokasi di tempat umum seperti area ruko ya dikan pasar atau gang rumah tentu bisa menjadi pilihan jadi teman-teman yang mau membuka usaha berbershop ini ya jadi perkiraan biaya sewa lokasi adalah antara kurang lebih kalau disini antara 800 ribuan sampai 1 jutaan itu selama satu bulannya jadi ini jangan disamakan dengan lokasi kalian jadi ini tergantung dari kabupaten masing-masing atau kota kalian masing-masing biaya ini bisa dipangkas ya teman-teman ya maksudnya kalian mempunyai rumah sendiri atau lokasi sendiri Anda dapat membuka usaha berbershop untuk menghemat biaya jadi ambil saja contohnya Anda menyewa tempat sebesar 1 juta per bulan itu kalau menyewa tempat ya 1 juta atau lebih bawahnya itu lebih bagus tapi kalau kalian sudah mempunyai tempat yang strategis misalnya di rumah sendiri itu di tempat jalan raya ya itu lebih bagus dan untuk menghemat biaya jadi yang kedua yaitu membeli peralatan wangkas rambut atau membershop persiapan ini adalah persiapan yang kedua untuk membeli peralatan wangkas rambut seperti yang pertama mesin cukur ya jadi saya sarangan untuk mesin cukur kalian harus mempunyai persiapan 2 buah ya jadi masing-masing kita beli yang harganya yang gak harus di bawah gak harus di atas antara 350 ribu 2 buah ya 700 ribuan ya dan kedua yaitu sisir rambut 2 buah ya masing-masing dengan harga 10 ribu jadi 20 ribu rupiah dan yang ketiga kalian harus mempunyai gunting potong rambut untuk saya sendiri ya saya sendiri yang kemarin saya ini merk Natasha Beauty ya ini saya membelinya dengan harga 100 ribuan ya jadi dua ini 200 ribu dan ini sudah saya review di video sebelumnya ya kalian bisa tonton kalau kalian kemahalan ya bisa kalian membeli dengan harga yang antara 150 ribuan kalian beli 2 buah gunting potong dan gunting sasa dan untuk yang berikutnya yaitu pisau cukur masing-masing dengan harga 15 ribu beli 2 jadi 30 ribu rupiah ya selanjutnya yaitu handuk kecil 1 set 1 set itu sekitar 12 buah ya jadi totalnya 180 ribu rupiah dan selanjutnya untuk cat pantotong bandar sementara kalian harus mempunyai 2 buah masing-masing harganya sekitar 45 sampai 50 ribu rupiah dan untuk totalnya yaitu 100 ribu rupiah dan untuk selanjutnya yaitu botol semprot atau seperti ini ya misalkan seperti ini kemarin saya membelinya antara 45 ribu ya kalau yang ini jadi yang saya jelaskan ini adalah rincian modal beber shop yang murah ya jadi kalian harus sedia botol itu persediaan antara 2 ya 2 dengan masing-masing harganya 15 ribu rupiah jadi saya total yaitu 13 atau 30 ribu rupiah berikutnya yaitu jepit buaya kecil nah 1 pak isi 10 jadi harganya 10 ribu rupiah kemudian mangkwa sapu atau foam 2 buah masing-masing dengan harga 5 ribu total 10 ribu rupiah jadi kalau di sini 5 ribu kalau di tempat anda itu kemungkinan belum tentu sama di sini ya kemudian ada sikat bulu untuk memberikan jisa potongan rambut itu 1 buah saja yaitu dengan kisaran harga 25 ribu sampai 30 ribu rupiah jadi nominal di atas sebesarnya tidak mutlak ya teman-teman ya bisa saja lebih murah dibandingkan ke perkiraan saya perkiraan harga yang saya sebutkan ini ya karena anda mendapatkan diskon atau harga spesial dari toko anda ya jadi kalau beli itu sekalian 1 toko jangan kalian pindah toko yang lain ya gunting, kain cap itu kalau bisa itu sukses sekalian beli 1 toko jadi nanti akan lebih murah atau mendapatkan diskon di situ untuk nominal di atas itu saya rinci ya saya sudah rinci ini ya itu untuk perhitungan pertama pemilihan peralatan anda mengeluarkan Rp 1.405.000 jadi ini saya ambil harga yang terkurat ya jadi untuk selanjutnya yaitu nomor 3 atau poin yang nomor 3 membeli perlengkapan anda juga harus mempersiapkan modal untuk membeli alat ini ya seperti kursi, cermin besar, cermin kecil dan meja seperti ini ya jadi ada cermin, ada mejanya ya terus dan ini akan saya sebutkan satu persatu ya jadi kursi pangkas itu kalau kalian mau buka usaha bersop itu kan kalian harus bisa matang rambut ya itu belinya satu kalau misalkan nanti kalau anda pengen mempunyai karyawan atau caster ya itu kalian harus mempunyai dua buah jadi kita beli yang kayu aja jangan yang bagus kalau sekarang yang ada spon bagus itu harganya sekitaran Rp 3.500.000 ya jadi itu belum ongkir jadi saya sarankan untuk set kursi yang murah pembuatan mebel dengan kayu yang biasa itu ya itu masing-masing saya hargai yaitu Rp 1.000.000 untuk disini jadi totalnya kalau beli dua yaitu Rp 2.000.000 dan untuk cermin besar kalau kursinya dua otomatis cerminnya dua seperti ini ya jadi cermin set itu masing-masing sekitar Rp 1.500.000 untuk plus sama mejanya jadi cermin besar dan sekaligus mejanya jadi untuk setnya Rp 1.500.000 kalau kita beli dua yaitu Rp 3.000.000 dan untuk cermin kecil itu kalian harus mempersiapkan dua buah juga untuk ditaruh di belakang dan fungsinya nanti pelanggan dapat melihat kepala atau rambut bagian belakang dan ini saya hargai yaitu antara Rp 25.000 satu cermin dan totalnya yaitu Rp 50.000.000 oke teman-teman jadi rinciannya seperti itu ya jika anda mempunyai modal lebih besar anda dapat membeli AC untuk ruangan pangkas rambut anda agar pelanggan semakin nyaman semakin petah ya disitu kalian potong dan nanti setelah puas bisa kembali lagi kalau saya saya berikan kipas biasa dan saya juga pasang wifi disini jadi kalau ada yang mengantri itu bisa bermain HP tidak jenuh gitu ya tetapi jika modal anda pas-pasang anda baiknya jika mencicil kebutuhan tersebut akan lebih baik anda membelinya saat sudah mendapatkan keuntungan dari usaha pangkas rambut anda jadi maksudnya teman-teman ya kalau kalian mempunyai uang minim itu kalian bisa membeli dengan satu per satu dulu guntingnya sasa satu gunting biasa satu dan siletnya satu itu jadi gak harus semuanya kalian beli kalau untuk modalnya kecil ya jadi ini adalah rincian yang menonjol ya rincian yang menonjol yang kalian harus wajib dibeli untuk silet gunting kain keb dan segala macam seperti cermin ya Tuhan ini adalah pendukung utama dan saya jelaskan kembali lagi di awal tadi untuk tempat itu kalian bisa menggunakan atau menyewa tempat yang strategis misalkan di area kampus atau di tempat umum yang rame jangan kalian tiba usaha pangkas rambut itu di tempat yang jarang dilalui kendaraan jadi ini adalah tips bagaimana caranya mempunyai usaha paper shop atau potong rambut dan beserta modal usahanya ya jadi ini saja yang bisa saya share ke teman-teman semuanya semoga ini bisa membantu anda dan bermanfaat untuk anda semuanya jika kalian suka bisa kalian subscribe like dan komen di kolom komentar dan share sebanyak-banyaknya jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang akan saya sungguhkan pertama kali oke terima kasih banyak dari saya Rizal Kat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati